Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan nama saya Siti Sinta Nuria dari kelas 2018A, NIM 046. Di sini saya akan mereview sebuah buku, yaitu World Plus Picture Book, yang berjudul Phone. World Plus Picture Book adalah sebuah buku tanpa teks atau tanpa kata, atau biasa juga disebut dengan sebuah buku dengan minimal kata, yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan anak berbicara dengan meminta anak untuk bercerita tentang ilustrasi yang dilihatnya di dalam buku. World Plus Picture Book yang akan saya review pada kali ini, yaitu berjudul Phone, penulisnya bernama Jeff Newman, dia dibesarkan di Aslan, dan kuliah di The Art Institute of Boston. Buku tersebut diilustrasikan oleh seorang ilustrator terkenal, yang bernama Larry Day. Dia adalah ilustrator pemenang penghargaan lebih dari 25 buku bergambar, baik berbentuk fiksi maupun non-fiksi. Dia dilahirkan dan dibesarkan di Gibson City. Buku lain yang ditulis oleh Jeff selain Phone, yaitu ada Hippo, The Boys, dan Handbook. Lalu, tentang buku Phone itu sendiri, dia memiliki berat buku 1,2 gram, berisi 48 halaman, dimensi produk 8,5 x 0,5 x 11 inch. Buku Phone ini diterbitkan untuk anak usia 4 sampai dengan 8 tahun. Penerbit buku Simon & Custer edisi ilustrasi diterbitkan pada tanggal 20 November tahun 2018. Buku yang berjudul Phone ini memiliki sampul berbentuk hardcover, yang sampulnya terdapat gambar seorang gadis yang berambut pendek, memakai sepatu boots dan jaket berwarna merah, bergegas menaiki tangga, dan membawa seekor anjing. Wordless Picture Book yang akan saya review kali ini yaitu membicarakan tentang apa yang hilang, apa yang kita temukan, dan apa yang akan kita berikan kembali kepada orang lain. Dalam buku ini, seorang tokoh utamanya adalah Jen, seorang gadis perempuan yang memiliki sebuah anjing dan kehilangan anjingnya beberapa waktu yang lalu. Cukup lama dia menyerah untuk mencari, tapi dia masih merindukan anjingnya. Suatu hari, dia menemukan seekor anjing yang hilang, dia membawanya masuk ke dalam rumah, dan meskipun awal yang sulit, dia tumbuh untuk mencintainya. Sampai akhirnya, Jeff melihat foto di poster ada anjing yang hilang, namanya Rusko, dan dia adalah anjing milik orang lain. Jeff tahu dia harus mengembalikan Rusko, tetapi dia benar-benar tidak mau. Akankah Jeff melakukan hal yang benar, atau akankah dia memelihara anjing baru yang sangat dia cintainya ini? Mari kita lihat ceritanya berikut ini. Jadi, cerita ini menceritakan tentang seorang gadis perempuan bernama Jeff. Dia memiliki anjing kesayangan, yang bernama Prudence. Dia sangat menyayangi anjing tersebut, sampai akhirnya dia menganggap bahwa Prudence adalah sahabatnya. Pada gambar tersebut, terlihat Jeff sedang menguasai gigi dan mengisi rambutnya. Setelah itu, Jeff kembali mengajak pemain Prudence. Dia sangat menyayangi Prudence. Hampir setiap hari, Jeff tidur bersama Prudence. Namun, sayang sekali, tak lama kemudian, Jeff kehilangan seekor anjingnya yang bernama Prudence. Ia sangat sedih sekali. Prudence menghilang, tidak tahu kemana, dan ia cukup lama tidak ditemukan oleh Jeff. Jeff selalu mengingat kenangannya saat bermain bersama Prudence. Tak lama kemudian, saat Jeff sedang pergi ke Bedstone, ia melihat seekor anjing yang mirip sekali dengan Prudence. Ia melihat anjing itu sedang kebingungan. Lalu, telah kemudian, Jeff menghampiri anjing tersebut. Ia memeluk anjing tersebut dengan sangat erat, karena ia sangat merindukan Prudence anjingnya. Tapi sayang sekali, ia bukan Prudence, ia adalah Rusko. Rusko adalah anjing peliharaan orang lain yang hilang, dan posternya dipajang di dekat sebuah pet store. Jeff bingung saat itu. Ia sangat menyayangi Rusko, dan menganggap Rusko sebagai sahabatnya sendiri. Tapi sayangnya, Jeff harus mengembalikan Rusko pada pemiliknya. Ya, itu adalah pemilik Rusko, seorang pria yang memakai baju berwarna biru. Jeff mengembalikan Rusko kepada pemiliknya. Namun, Jeff sangat sedih sekali karena berpisah dengan Rusko. Tak lama kemudian, Jeff kembali ke rumah. Saat melihat jendela rumah pemilik Rusko, Jeff melihat Rusko juga sedih karena berpisah dengan Jeff. The End Cukup sekian review buku World Close Teacher Book. Yang berjudul phone ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.